Kalau kita berbicara tentang yang wajib berkorban adalah orang yang punya kemampuan secara finansial. Kapan kita itu dikatakan punya kemampuan secara finansial? Ketika kita tersebut sudah dinyatakan wajib bersakat mal. Kapan kita wajib bersakat mal? Ketika harta kita sampai pada hitungan nisob dan haul. Nisob itu kadar nilai yang Allah tentukan. Ketika harta kita sampai pada hitungan nisob tersebut, berarti kita wajib bersakat. Untuk emas, 85 gram emas. Satu gram emas berapa sekarang? Anggap 900 ribu. 900 ribu kali 85 berapa? 76.500.000 rupiah. Ada dong bapak-bapak, tabungan 76.500.000 rupiah, antum wajib bersakat. Kemudian haulnya ada. Sudah berputar satu tahun. Kalau zakat malah saja wajib antum, apalagi berkaitan dengan masalah apa? Korban. Karena pendapat yang rajah, yang benar, kita yang punya kemampuan secara finansial, itu wajib untuk berkorban. Kata Nabi kita Muhammad SAW. Barang siapa yang punya kemampuan secara finansial, tapi dia tersebut tidak mau berkorban, tolonglah. Jangan sekali-kali mendekati tempat pelaksanaan sholat idul adha kami. Seakan-akan Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada kita yang kaya, yang punya kemampuan secara finansial. Bahwasannya percumalah kita tersebut melaksanakan sholat idul adha. Jika kita tersebut tidak berkorban, padahal kita tersebut punya kemampuan secara finansial tadi.